berkita pada pagi hari ini, yang terhormat Bapak Hendra Sabjana Fisioterapi Fisioterapi selaku pembina anatomi klub dan selamat datang kepada para peserta belajar umum ngopi pada pagi hari ini. Puji syukur mayalah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunenya kepada kita sehingga kita semua dapat hadir di acara belajar umum mobrol with isioanatomi atau bisa kita singkat dengan ngopi. Tak lupa salawat selta salam tahap intinya kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW karena beliaulah suri tauladan sebaik-baiknya suri tauladan kita dalam berpilaku dan beliaulah juga sebagai penyempurna ajaran agama Islam sebagai rahmatanil alamin. Sebelum saya lanjutkan ke acara yang berikutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Andini Alfiani sebagai moderator satu yang nantinya akan membawakan acara dari awal hingga akhir dan di sini saya tidak sendirin, saya ditemani oleh partner saya yaitu Mbak Karissa Lauditya. Mungkin Mbak Karissa bisa sehe dulu kepada para peserta dan pemateri kita. Baik, terima kasih Mbak Andini atas waktunya. Hai semua, saya Karissa Lauditya, saya moderator dua di acara ngopi pada pagi hari ini yang tentu saja akan menemani Mbak Andini untuk mengatur jalannya acara. Baik, teman-teman, langsung saja saya akan membacakan rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua itu ada sambutan dari pembinaan Atomic Club, yang ketiga ada pembacaan peraturan, yang keempat ada pembacaan CV, yang kelima ada pemaparan materi, yang keenam ada sesi penyeljawab, dan yang terakhir adalah dokumentasi dan penutup. Baiklah teman-teman semuanya, belum kita mengawali acara kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita sama-sama membaca basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, karena acara yang pertama telah kita lewati, kita langsung lanjut ke acara yang kedua, yaitu adalah sambutan dari pembinaan Atomic Club kepada Bapak Hendra, saya tersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Tidak, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Balik lagi, pada minggu ini kita melakukan kegiatan lagi di Visio Anatomy, jadi cukup produktif ya, setiap minggu bukannya liburan, tapi malah melakukan kegiatan. Oke, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya lah, karunia sehat, karunia iman, sehingga pada pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul di ruangan Zoom meeting ini, meskipun secara online, dalam rangka untuk melaksanakan agenda atau kegiatan dari Visio Anatomy, di mana di sini kegiatan itu namanya ngobrol with Visio Anatomy, dengan tema yang luar biasa, cukup istimewa bagi kalangan-kalangan mahasiswa, pasti poin kesulitan yang dialami itu adalah poin yang bagian ini, makanya sangat menarik ketika teman-teman dari Visio Anatomy ingin mencoba untuk sharing, berdiskusi pada kegiatan kita pagi hari ini. Dan tak lupa pula, kita kirimkan salat dan salam kepada jujuan kita, Nabiullah, Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya hingga yawmul akhir. Terima kasih yang sebesar-besarnya, saya haturkan kepada senior saya, Mbak Suci. Selamat pagi Mbak Suci. Halo, selamat pagi. Terima kasih juga, Hendra. Meskipun tidak pernah bertemu secara langsung dengan Mbak Suci, saya juga dulu belum sempat diajari oleh Mbak Suci di Prodi, tetapi dengan bisa komunikasi, bisa bertemu meskipun lewat online ini, sangat luar biasa. Semoga Mbak Suci kan sekarang prosesnya adalah lagi lanjut studi S2. Semoga dilancarkan terus Mbak Suci untuk studinya di sana, diberikan kesehatan, dipermudahlah jalan untuk menuntut ilmunya. Untuk kegiatan kita kali ini, itu kita laksanakan memang khusus untuk internal, jadi untuk mahasiswa dan untuk profesi fisioterapi, sehingga harapan kita untuk kegiatan ini, kita bisa mengambil apa poinnya ketika misalnya teman-teman memang mendapatkan masalah terkait dengan melahmi, anatomi, kalau ada poin kita akan membahas terkait dengan origo dan insersio. Karena masalahnya memang itu, saya pun juga sama. Masalahnya mungkin kita tahu. Tapi kemungkinan besar permasalahannya adalah ketika ditanya terkait dengan tendon, origonya, tendon insersionya, itu kita masih sangat kesulitan. Nah, mungkin dengan kesempatan kali ini dengan Mbak Suci, kita bisa lebih mudah lagi untuk mengetahui gimana sih trik dan tips untuk memahami ataupun menghapal terkait dengan origo dan insersio pada otot, khususnya pada anggota gerak bawah kali ini. Oke, dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia, seluruh anggota dari Visio Anatomy Club yang berperan aktif terus melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk menambah asupan kita selain belajar di perkuliahan. Teruskan ya. Jadi, lakukan terus kegiatan-kegiatan. Tapi jangan lupa juga tetap harus diimbangi dengan healing juga ya. Jadi, kegiatan seperti ini tetap dilakukan, cuma sesekali mungkin teman-teman bisa apa namanya, santai-santai juga, atau kemana, ke pantai, atau ke gunung, juga bisa dianggidakan itu Visio Anatomy. Jadi, enggak mesti harus belajar, tapi keluar seperti itu juga untuk refresh juga bisa juga dilakukan. Oke, terus kemudian pertemuan ini, mohon teman-teman yang ikut, sudah join di sini ada 51 orang beserta panitia, mohon memperhatikan dengan baik apa yang dijelaskan oleh pemateri. Jangan disambi dulu ya. Jadi, nanti usahakan, diluangkan waktunya dulu, nanti kalau selesai baru mungkin melakukan aktivitas yang lain. Biar apa? Biar materi yang disampaikan itu tidak sia-sia, teman-teman. Jadi, waktu yang kita spend, waktu yang pemateri spend, dari tengah-tengah kesibukannya itu tidak sayang. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam sambutan saya. Sekali lagi, terima kasih kepada Mbak Uci yang sudah menyempatkan waktunya, di tengah-tengah kesibukannya. Semoga itu menjadi amal ibadah untuk Mbak Suci sendiri, untuk kita semua dalam terus menuntut ilmu. Oke, wabilahi topik wali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Hendra telah memberikan kata selambutannya untuk acara Nubi pada hari hari. Baik, teman-teman, langsung saja kita ke acara. Yang berikutnya adalah pembacaan tata tertib. Ada pun tata tertib yang akan saya bacakan, yaitu Yang pertama, peserta wajib menyalakan kamera. Jadi, untuk teman-teman yang belum menyalakan kamera, silakan untuk menyalakan kameranya. Kemudian, username yang digunakan yaitu peserta underscore nama, underscore semester. Contohnya seperti peserta underscore carissa dan underscore timpat. Buat teman-teman juga yang belum mengganti usernamenya, silakan diganti sekarang. Kemudian yang ketiga, peserta wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh Pan Media. Kemudian yang keempat, ketika materi dimulai, moderator akan menanaktifkan audio seluruh peserta. Yang kelima, peserta diharapkan menyimak kegiatan diskusi dari awal hingga akhir. Yang keenam, peserta diharapkan dapat bertanya kepada pembicara saat sesuatu yang jawab. Dan yang terakhir, peserta harus mengisi aksensi yang sudah disediakan oleh Pan Media sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Baik, terima kasih, Mbak Karissa, atas pembacaan tautor tip tadi. Kita lanjut ke acara yang berikutnya, yaitu adalah pembacaan CV dari pemateri kita yang akan saya dan Mbak Karissa bacakan. Jadi, untuk yang pertama, kita langsung ke profil dari pemateri kita. Jadi, saat ini, Ibu Suki sedang belajar di Departemen Terapi Fisik di Universitas Nasional Cangkung yang berada di Laboratorium Analisis Gerak dan Kecederaan Cedera. Nah, Ibu Suki ini aktif terlibat dalam kemahasiswaan, kegiatan baik akademik maupun non-akademik. Serta bekerja sebagai asisten dosen di Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, selain itu, beliau juga tertarik dengan materi iklan digital yang biasanya beliau bagikan pengalaman dalam bentuk gambar, cerita, dan video pendek melalui akun media sosial beliau. Yang selanjutnya adalah edukasi atau pendidikan. Jadi, saat ini beliau sedang menerima pendidikan di National Cangkung University College of Medicine. Yang kedua, di Universitas Muhammadiyah, Surakarta, Fakultas of Health Science. Yang selanjutnya, kita ada workshop experience dari Dici, yang pertama adalah Voluntar of National Cangkung University COVID-19 Self-Test dari September sampai Oktober 2021. Kemudian yang kedua adalah Lecturer Assistant in Department of Physioterapy, Universitas Asia Yogyakarta di UNISA dari 11 Februari 2019 sampai sekarang. Kemudian yang ketiga, ada Medical Volunteer of Muhammadiyah Disaster Management Center dari 21 Oktober sampai 12 November 2018. Kemudian yang keempat, ada Tutor in English Tutorial Program tahun ajaran 2015 sampai 2016 dan 2016 sampai 2017. Kemudian yang kelima, ada Tutor in Al-Islam and Kemuhamadiahan Program dari tahun ajaran 2015 sampai 2016 dan 2016 sampai 2017. Baik, selanjutnya adalah Organisasi Experience, yaitu beliau juga di Head of Department of Education and Advocation Indonesia Student Union, Pahingan 2022 sampai 2023. Member of Department Muslimah Forum Mahasiswa Muslim Indonesia Taiwan, Regio Selatan dari 2021 sampai 2022. Lalu yang ketiga, Member of Department of Education and Culture in Indonesian Student Union, Pahingan dari tahun 2021 sampai 2022. Yang keempat, Media Event Organizer of the Student Association of Alumni Al-Mujahidin Balikpapan. Kelan kelima, Member of Indonesia Physioterapi Association Branch of Sleman, Februari 2019 sampai sekarang. Selanjutnya, yaitu dari yang ke-6, ada Volunteer of Muhammadiyah di tahun 2019. Kemudian yang ke-7, ada Head Division of Entrepreneur of Sahabat Besiswa, Schoolership Hunter Community, Chapter Solo, itu 2017 sampai 2018. Kemudian yang ke-8, The Treasure of Al-Islam and Kemuhamadiahan Program. Yang ke-9, itu ada Member Division of Research and Science Development of Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Yang ke-10, itu ada Head Division of Science and Islamic Development of Executive Student Union. Yang ke-10, ada Sekretari of Social Division of Executive Student Union. Lalu untuk kita lanjut ke Award Engagement. Yang pertama, First Winner of Video Fashion Competition Desember 2021. Yang kedua, Award of Enchikau Dismit International Student Scholarship 2021. Yang ketiga, First Winner of National Scientific Football Competition of Physio Festival 2018. Lalu yang ke-4, ada Finalist of National Scientific Football Competition tahun 2017. Dan yang terakhir, ini ada speaker. Yang pertama, itu ada Ora Presenter dalam Church Indonesian Schooler Scientific Submit atau I3S 2021, mempercayakan masalah pekerjaan migrat Indonesia di Taiwan, Analisis Respon Pemerintahan Indonesia di bulan Juni 2021. Yang kedua, itu ada Instagram live session menampilkan at visioacademic.id cara mendapatkan beasiswa, itu di bulan September 2021. Kemudian yang ketiga, ada pembicaraan yang diundang dalam himpunan mahasiswa fisioterapi UNISTA, fisioterapi dalam kegawat darugatan pengaturan. Begak, teman-teman, itu tadi adalah pembacaan CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu nih, yaitu pemaparan materi. Dan untuk Ibu Suci, untuk waktu dan layar, kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak Andini dan Karissa. Terdekan ya saya. Sebenarnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari Minggu yang kira ini. Gimana teman-teman, kabarnya sudah lama ya, tidak berjumpa. Alhamdulillah, baik-baikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Fisio Anatomy Club yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing kepada teman-teman semua tentang Ortego dan Insercio. Sebenarnya itu masalahnya kalau tadi dibilang Pak Hendra itu masalah buat kita semua, kayaknya itu including me. Kayaknya saya juga punya masalah tentang tidak semua hafal gitu ya. Di mana sih letak Ortego dan Insercio. Dan menurut saya juga kita nggak akan mungkin sama-sama menghafal dari awal sampai akhir semua otot yang akan dihitung kita karena itu banyak banget dan saya yakin juga teman-teman pasti udah pernah belajar anatomi di kelas gitu ya. Jadi, daripada kita spend waktu buat merepilin satu per satu otot di semua anggota bawah. Di sini saya akan coba untuk sharing tentang basic concept untuk memahami apa sih Ortego dan Insercio sebenarnya itu dan gimana sih si otot ini bekerja. Oh, wait. Oke. Oke, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang basic concept sistem otot. Terusnya nanti kita akan di awal kita akan tahu apa sih sebenarnya Ortego dan Insercio itu. Nah, di sini nanti apa aja sih yang mau kita bahas. Yang pertama nanti kita akan coba lihat perlekatan otot. Kalau kita ngomongin tentang Ortego dan Insercio pasti kita akan membahas dimana sih otot ini melekat. Kemudian bagaimana functional characteristic atau karakteristik fungsional dari sebuah jaringan otot. Kemudian kita juga akan sedikit bahas tentang hubungan antara panjang otot dan juga tension atau tegangan yang ada di otot. Kemudian kita juga akan coba review lagi apa aja sih tipe-tipe dari kontraksi otot. Kemudian apa peran dari otot itu sendiri. Dan kita akan juga coba bahas angle of pull atau sudut tarikan dari otot. Dan yang terakhir adalah kinetic chain. Nanti juga akan saya coba review kira-kira teman-teman tahu nggak apa sih otot yang disehat tampilkan dan di mana letak koriput dari stresionya. Oke, yang pertama-tama kalau misalnya teman-teman melihat video animasi ini, kira-kira apa yang ada di benak teman-teman semua? Apa sih yang teman-teman pikirkan kalau melihat gambar ini ada yang mau coba? Kalau dari saya itu adalah kontraksi dari otot disepsi. Oke, kalau ngomong-ngomong tentang kontraksi, sebenarnya kontraksi otot ini apa sih? Kenapa disebut dengan kontraksi? Apa yang terjadi ketika sebuah otot berkontraksi? Oke, bagaimana? Peserta yang lain? bagaimana Peserta yang lain? kira-kira kalau otot berkontraksi itu dia lagi ngapain sih sebenarnya? Oke, jadi simpelnya ketika otot berkontraksi maka sederhananya dia sedang memendek. Jadi kita bisa lihat ini kan teman-teman tahu nih disep. Dia sedang berkontraksi makanya panjang ototnya akan memendek. Nah, otot ini bisa berkontraksi dan memendek karena dia itu melekat pada tulang. Jadi ujung dari ujung otot dia akan melekat pada tulang dan setidaknya dia akan melewati satu sendi. Jadi ketika satu tulang jadi kan kalau sendi itu kan hubungan dari dua tulang gitu ya. Jadi kalau satu tulangnya itu bergerak maka otot akan memendek terhadap perlekatan yang satunya lagi. jadi kalau misalnya tadi kan otot itu setidaknya akan melekat pada saat melewati satu sendi. Di sini sendinya ada elbow gitu. Jadi kalau misalnya dia sedang memendek maka si otot itu akan tertarik terhadap salah satu perlekatan otot yang lainnya gitu. Jadi dia harus melekat at least melewati satu sendi dan harus melekat di tulang gitu. Nah perlekatan itulah yang kita sebut dengan origo dan insertio insertion atau origin. Jadi apa sih yang disebut dengan origin? Jadi origin eh insertion itu adalah perlekatan otot di tulang yang lebih movable atau yang lebih mudah bergerak. Kalau tadi kita lihat video ini maka insertionya kalau misalnya kita merujuk dari definisi tadi insertionya adalah tulang yang lebih mudah bergerak maka kalau kita lihat di otot bicep insertionya ada di tulang bagian lengan bawah gitu karena dia yang paling mudah bergerak. Sedangkan kalau origin atau origo itu adalah tulang yang lebih stable atau yang lebih stabil atau yang tidak bergerak dalam hal ini adalah humerus. Nah kita ambil contoh ketika misalnya ada orang yang lagi minum. Jadi kan kalau kita mau minum itu kan gerakannya adalah fleksi elbow. Nah di fleksi elbow ini tadi kita tidak tahu insertionya adalah tulang yang lebih mudah bergerak dan origo adalah tulang yang lebih stable jadi disini adalah ketika kita memfleksikan elbow untuk minum maka disini insertionya akan bergerak terhadap origo atau ototnya akan memendek dan arah pendekannya itu mengarah ke origo atau disebut juga dengan insertion bergerak terhadap origo karena kita menarik tangan kita untuk minum gelas untuk minum gelas untuk minum air gitu nah disini origo karena dia lebih stable karena dia melekat pada tulang pada trunk jadi karena dia posisi yang melekat pada trunk maka dia akan lebih stable sedangkan si insertion karena dia letaknya lebih ke distal bagian tubuh maka dia lebih movable atau lebih mudah untuk digerak nah hal ini bisa berubah situasinya ketika kita mengubah si insertion itu menjadi lebih tidak bergerak sedangkan yang lebih bergerak itu adalah lebih di budget origo nah dalam hal apa sih hal ini bisa terjadi misalnya kita tetap memfleksikan elbow kita tapi kondisinya kita ubah yaitu kita sedang lift up kita sedang memegang suatu kayu jadi kita lift up badan kita nah ini kan kita tetap memfleksikan elbow kita atau kita tetap mengkontraksikan si bisep kita tapi disini situasinya adalah kita membuat si insertion itu lebih tidak stabil lebih stabil karena dia karena kita menggenggam si kayu ini sedangkan origonya kita buat lebih movable karena kita menggerakkan badan kita ke atas nah dalam hal ini origo itu bergerak terhadap insertion nah disini disebut dengan reversal of muscle action atau kita merubah aksi dari sebuah otot itu meskipun tadi ototnya sama-sama bergerak yang ototnya sama-sama kontraksi adalah bisep tapi karena kita mengubah kondisinya maka yang tadinya insertion bergerak terhadap origo sekarang berganti menjadi origo bergerak terhadap insertion nah disini insertionya menjadi lebih sedikit bergerak dan origonya lebih mudah bergerak nah disini kalau teman-teman perhatikan ini disebut juga dengan close kinetic chain karena kita membuat si origo ini bergerak terhadap insertion terus kira-kira teman-teman bisa membayangkan gak kondisi apa lagi sih yang yang serupa seperti hal ini ada yang mau coba jawab kira-kira selain contoh ini ada lagi gak contoh lain push up ya push up ya push up itu kita juga mengkontraksi tensi bicep kita tapi kondisinya kita balik yaitu kita membuat lengan kita lebih stabil sedangkan yang bergerak adalah badan kita jadi sisi barusnya lebih movable terhadap si langan bawah kita nah itu untuk basic konsep dari oligo danis ratio jadi teman-teman sudah paham gimana cara menentukan oligo danis ratio kita lihat aja mana sih tulang yang bergerak dan mana tulang yang tidak bergerak atau yang lebih less movable oke selanjutnya adalah kita akan coba lihat apa aja sih sebenarnya karakteristik dari sebuah otot disini saya kira teman-teman sudah pada tahu jadi otot itu mempunyai normal resting length atau panjang normalnya ketika dia tidak terstimulasi oleh apapun jadi dia tidak ada force atau tidak ada tegangan yang ada di otot nah itu dia mempunyai panjang normal kemudian kalau irritability itu adalah kemampuan otot untuk merespon terhadap stimulus kita tahu otot itu bisa berkontraksi kalau dia mendapatkan stimulus baik itu dari dalam diri kita sendiri atau dari sistem salah kita ataupun misalnya dari electrical stimulation kemudian ada sifat yang ketiga yaitu contractility yaitu kemampuan otot untuk berkontraksi atau memendek ketika menerima stimulus yang cukup untuk mengkontraksikannya kemudian ada extensibility yaitu kemampuan otot untuk memanjang ketika adanya force atau ketika ada tegangan kemudian elasticity yaitu kemampuan otot untuk recoil atau kembali ke normal resting length jadi misalnya contoh kalau kita lihat di gambar ini jadi tadi kalau misalnya kita ada sebuah otot kita panjangkan kita stretch maka dia akan mempunyai sifat yang namanya extensibility karena dia bisa memanjang ketika kita hilangkan stretch nya maka dia akan kembali ke normal resting length nya atau disebut dengan apa tadi kemampuan recoil kemudian kalau kita mengkontraksikan otot maka kita punya sifat otot yaitu irritability dia bisa berkontraksi ketika ada stimulus dan juga bisa contractility yaitu momendek dan dia bisa kembali ke normal resting length nya ke panjang normal nya atau disebut juga dengan tadi sifat recoil nah disini ada juga yang disebut dengan length tension relationship yaitu hubungan antara panjang otot dan juga tegangan yang dihasilkan oleh otot disini kita harus tahu dulu apa sih tension itu tension adalah force atau bahasa force ini tegangan gaya gaya yang ada di dalam otot otot ini punya passive tension dan juga active tension passive tension ini berasal dari jadikan otot yang tidak kontraktil atau jadikan otot yang tidak kontraktil itu seperti misalnya protein titin kemudian ada selaput yang membungkus otot endomisium epimisium melimisium itu termasuk ke dalam golongan struktur yang membuat passive tension atau tegangan pasif yang ada di otot nanti dia fungsinya untuk stretching misalnya kita memanjakan otot yang bekerja adalah passive tension sedangkan kalau active tension itu adalah tension atau force atau gaya yang dihasilkan dari jadikan kontraktil otot nah jadikan kontraktil otot itu adalah protein yang sering kita mention yaitu protein actin dan protein minosin karena dia akan overlap atau akan saling bergandengan tangan untuk mengkontraktikan si otot nah total dari gabungan dari passive dan active tension ini disebutkan total tension yang bisa menghasilkan sebuah lingkup laksin nah si tension ini juga ditentukan oleh panjangnya si otot sedangkan tonus atau tone itu adalah sedikit tension atau sedikit force yang selalu ada di otot jadi meskipun kita lagi enggak ngapa-ngapain atau ototnya lagi relax dia juga tetap ada tension yang ada di dalamnya fungsinya adalah untuk readiness atau untuk dia bisa segera merespon ketika adanya stimulus yang masuk nah kita balik lagi ke gambar ini jadi tadi ada length tension relationship jadi sebuah otot itu kan tadi kita tahu dia punya yang namanya normal resting length atau panjang normal panjang normal otot ini misalnya ada di 6 cm atau 6 inci 6 inci kemudian otot ini bisa kita pendekkan atau bisa kita kontraksikan setengah dari panjang normal resting lainnya jadi kalau misalnya panjangnya 6 cm maka kita bisa mengkontraksikannya memendek menjadi 3 inci menjadi 3 inci kemudian kita juga bisa memanjakan otot itu 2 kali lipat dari saat dia berkontraksi jadi kita bisa memanjangkan dia sejauh 9 inci dari dia berkontraksi atau kita bisa memanjangkannya setengah dari panjang ketika dia dipendekkan nah jarak antara dia bisa memendek dan dia bisa memanjang itu disebut dengan excursion atau excursion of the muscle nah excursion inilah yang bisa yang kita sering sebut dengan necub gerak senti jadi kalau misalnya kita lihat elbow kita bisa memendekkan dia misalnya kita bisa memendekkan dia di 45 derajat misalnya kemudian kita memanjangkan dia dari misalnya tadi 3 cm menjadi 9 cm nah excursion itulah yang dinamakan dengan range of motion jadi dia punya range dari dia bisa dikontraksikan sampai dengan dia dipanjangkan atau di relax atau di stretch nah kemudian tadi kita bahas adanya active tension sama active dan passive tension gitu ya jadi si tension jadi yang ungu ini adalah si passive tension sedangkan yang hijau ini adalah si active tension dan yang biru adalah total dari kedua tension itu jadi ketika otot ini jadi si hijau ini terjadi ketika gayanya itu diterima sebagai gaya yang aktif atau kita sedang mengkontraksikan si otot atau yang bekerja itu adalah si protein aktin dan myosin atau berkontraksi nah disini kontraksi yang paling optimum itu terjadi ketika otot memendek jadi disini misalnya tadi disini misalnya disini misalnya disini tadi ada resting length nya itu 6 gitu kemudian dia bisa punya tension yang sangat optimal ketika dia berkontraksi memendek sepanjang tiga nah disini tiga inilah si peak dari curve yang warna hijau nah tapi kalau misalnya nanti dia di stretching kalau dia kita panjangkan passive tension kemudian ini terjadi kalau misalnya tadi dari kita kontraksikan kemudian kita mau mengembalikan elbow kita ke ekstensi ke elbow ekstensi maka nanti dari dari sini nanti dia akan menurun si kontraktilitasnya dan akan meninggi si passive tensionnya jadi misalnya teman-teman bisa rasakan kalau misalnya kita lagi mau kontraksikan elbow kita kontraksikan elbow itu kan kita kerasa nih tension yang ada di bicep kita nah kemudian ketika misalnya kita full kita full flexi gitu kemudian ketika kita mau ngembalikan si elbow kita ke ekstensi teman-teman akan merasakan si tension si tensionnya ini menurun dari elbow sampai kita mencapai full ekstensi nah ketika di sini kontraksinya itu menurun di active tensionnya tapi passive tensionnya itu meningkat sehingga kenapa kita bisa me-extensikan si elbow kita karena kita punya passive tension dari si sutur otot yang kayak protentitin kemudian dari epimuseum edimuseum jadi itu yang berkontribusi kenapa kita bisa dari full elbow flexion menunjuk ke full elbow extension itu gabungan dari kerja active force dengan passive tension kita bisa mengontraksikan otot kita tadi itu di optimum range di mana otot itu bisa berkontraksi secara efektif tadi optimum range dari si elbow flexion misalnya tadi yang dia benar-benar bisa berkontraksi banget itu ketika kita memflexikan elbow kira-kira 45 derajat dimana itu kita masih bisa merasakan tension di otot bicep kita tapi kalau misalnya tadi kita mengkontraksikannya lebih dari itu atau sebelum dari 45 derajat itu kurang maksimal nah selain itu kita juga tahu ada otot-otot yang yang letaknya itu melewati dua sendi nah otot-otot yang otot-otot yang melewati dua sendi atau origo insertionnya itu ada di origo insertionnya itu melewati dua sendi maka dia bisa memaintain adanya contractile force atau contractile tension di otot itu dengan cara dia akan mengkontraksikan satu ujung otot terhadap ujung yang lain dan melelongasikan ujung yang lainnya jadi misalnya kita contoh hamstring muscle disini contohnya misalnya kita mau naik tangga gitu kita tahu si hamstring ini fungsinya untuk flexi ini dan juga ekstensi hip gitu ya nah si hamstring ini bisa bekerja secara optimal sehingga kita bisa naik tangga itu karena dia bisa mempertahankan kontraktil ototnya dengan cara mengkontraksikan satu sendi dan mengelongasikan atau memanjangkan sendi yang lainnya sendi yang satunya jadi kan tadi si hamstring ini kan dia wargonya ada di ischial tuberosity dan insersionya itu ada di ada di tibia nah disini ketika kita naik tangga disini kan kita flexiin si knee gitu ya ketika kita flexikan knee maka hamstring itu akan memendek atau akan berkontraksi tapi di saat yang bersamaan kita juga sedang mengelongasikan si hamstring atau kita sedang memanjangkan si hamstring nah kondisi dimana satu ujung itu elongasi dan satu ujung itu berkontraksi nah ini adalah kondisi dimana si otot ini bisa mendapatkan force yang lebih besar sehingga dia bisa digunakan untuk naik tangga gitu sedangkan ketika sudah kita naik tangga disini yang elongasi gantian yang sini karena knee-nya itu ekstensi sedangkan yang untuk di hip-nya itu hip-nya itu ekstensi gitu jadi kan tadi si hamstring kan fungsinya untuk flexi knee dan ekstensi hip nah kalau disini tadi hip-nya flexi dan knee-nya juga flexi sedangkan ketika dia sudah naik tangga disini hip-nya itu ekstensi sedangkan knee-nya itu juga ekstensi nah ini untuk hubungan antara panjang otot dengan tension yang bisa dia hasilkan nah masih membahas tentang hip tentang hamstring otot hamstring jadi contoh disini kita pakai contoh di hamstring otot nah kemudian juga ada istilah tentang active insufficiency dan passive insufficiency kalau tadi buat naik tangga kita harus mengkontraksikan si hamstring ini dalam posisi yang satu kontraksi yang tertelongasi nah kalau yang disini kita akan tahu ada yang namanya active insufficiency atau si hamstring ini tidak cukup kontraksinya untuk bisa menghasilkan full range of motion ketika si hamstring ini sama-sama sama-sama dikontraksikan di kedua ujung jadi kan tadi kita tahu dia melewati dua sendi yang mana satu untuk flexi ini yang satu untuk ekstensi hip gitu kan nah dalam kondisi ini ketika kita secara aktif mengangkat si knee kita ini kan kita sedang mengkontraksikan si hamstring ada di flexi knee dan juga ekstensi hip nah ketika kita coba menggerakkan ini kita tidak akan bisa untuk full memflexikan knee kita sampai dengan ke ujung nah karena tadi hamstringnya sama-sama berkontraksi di kedua ujung sedangkan ketika sedangkan si hamstring ini bisa untuk punya force yang cukup untuk di range yang full itu ketika dia dikontraksikan satunya dielongasikan satunya dikontraksikan maka disini kita butuh bantuan dari langgan kita untuk menarik sini kita supaya dia bisa memenuhi range of motion dari flexi ini sedangkan ada juga yang dinamakan dengan passive insufficiency atau kita mau men-stretching si otot hamstring nah disini ketika kita misalnya mau stretching si otot hamstring hanya pada salah satu ujungnya misalnya disini kita cuma mau stretching dengan kondisi flexi hip disini kalau kita flexi hip hamstring akan elongasi ketika kondisi A kita bisa secara full megang dari kaki kita karena kita juga memflexikan si hamstring memflexikan sini atau mengkontraksikan salah satu ujung si hamstring nah tapi kondisinya ketika misalnya kita stretching atau memanjangkan kedua ujung dari si hamstring itu jadi kita juga memflexikan hip kita dan juga mengeksensikan hip kita maka kita tidak akan bisa cukup fleksibilitasnya untuk menyentuh si kaki kita gitu ya karena disini hamstring memiliki pasif insuficiency atau dia tidak cukup force untuk menggerakkan si badan itu menstretching kan si hamstring sehingga kita bisa menyentuh kaki kita lanjut kita bahas tentang tipe-tipe kontraksi nah ini saya yakin banget teman-teman pasti hafal nih apa sih tipe kontraksi yang A ada yang mau jawab kira-kira kalau melihat gambar ini gambar A itu termasuk dalam kontraksi yang apa gambar B itu apa gambar C itu apa konsentrik yang mana eksentrik konsentrik yang A yang B eksentrik yang C oke yang C eksentrik kemudian kalau yang B yang A isometrik yang B konsentrik yang C eksentrik oke oke benar ya terima kasih Mio jadi yang jadi kita punya tiga tipe kontraksi lockout yang pertama ada isometric contraction atau kontraksi isometrik masih ada paham dimana disini sudut sendinya tidak berubah dan juga panjang ototnya tidak berubah sedangkan kita punya concentric contraction dimana disini jauhkan angle yang berubah atau sudut sendinya berubah dan juga panjang ototnya akan berubah menjadi pendek atau disini memendekkan si otot kemudian kemudian ada eccentric contraction dimana disini angle-nya berubah dan juga panjang-nya juga berubah bedanya concentric dengan eccentric kalau concentric dia itu melawan gravitasi dan kalau eccentric dia kontraksinya mengikuti arah gravitasi nah kedua kontraksi ini kontraksi concentric dan eccentric itu disebut juga dengan kontraksi isotonik lanjut ada roles of the muscle atau peran dari sebuah otot jadi sebuah otot itu punya beberapa peran yang bisa dilakukan yang pertama adalah peran agonis atau peran utama atau prime mover jadi disini adalah ketika sebuah otot itu ber peran untuk menggerakkan untuk memasihkan sebuah gerakan itu berganak agonis contohnya tadi misalnya flexi elbow disitu peran movernya adalah otot bisep kemudian disini ada assisting mover atau otot yang membantu pergerakan misalnya di flexi elbow itu selain ada bisep dia juga ada otot lain yang membantu dia bergerak itu hanya saja karena lokasinya yang deep dan juga bentuknya lebih kecil maka dia terkalahkan dengan si bisep yang sebagai peran motor kemudian ada antagonis yaitu opposite motion dari agonis yaitu gerakan yang berlawanan dari agonis kalau tadi si agonis itu menyebabkan gerakan maka antagonis itu yang tidak bergerak jadi kalau misalnya tadi si elbow flexion itu ada bisep maka antagonisnya ada bisep kemudian ada co-contraction ini adalah ketika sebuah otot sama-sama berkontraksi ketika sebuah otot antagonis dan agonis sama-sama berkontraksi kemudian ada stabilizer yaitu otot yang berfungsi untuk men-support agar si agonis ini bisa bekerja secara efisien kemudian ada neutralizer atau menetralisir dimana dia akan berkontraksi untuk mencegah adanya pergerakan yang tidak diinginkan dan ada sifat atau peran sinergis yaitu otot ototnya itu bekerja saling bekerjasama antara satu otot dengan otot yang lainnya kemudian ada angle of pull atau tarikan dari sebuah otot menentukan apakah otot itu menjadi sebuah frame mover atau hanya sebagai assisting mover karena sebuah otot itu bisa bergerak atau berkontraksi itu kita bisa menentukan apakah dia ram mover atau assisting mover itu tergantung dari size ototnya kemudian angle of pull atau kebutarikannya kemudian mana jauhnya bergerak dan lokasi dari si otot nah mostly atau mayoritas otot di tubuh kita itu angle of pull itu adalah diagonal misalnya disini contoh ada otot untuk memprotektor skapula disini angle of pull nya adalah horizontal maka kalau horizontal maka dia akan memproteksikan si skapula kemudian kalau disini equal antara vertikal dengan horizontal maka dia akan menghasilkan gerakan baik itu di di frontal plane maupun di sagittal plane kemudian kalau disini ada vertical line disini kalau vertical maka dia akan menarik si skapula ke atas disini ada depresi dan protraksi si skapula elevate atau mendepresi skapula elevasi atau depresi skapula atau kalau disini tadi horizontal ada protraksi dan retraksi kalau misalnya dia vertical maka dia bisa di keduanya kemudian tadi ada kita bahas close kinetic chain sama open kinetic chain tadi yang kita bahas yang lift up tadi termasuk ke dalam si close kinetic chain karena kita melakukan gerakan gisa segmen itu fix atau distal segmen tidak bergerak sedangkan yang bergerak adalah proximal segmen seperti tadi ketika si bicep gerakannya dibalik yaitu kita sedang gantung di sebuah kayu itu adalah close kinetic chain sedangkan kalau open kinetic chain itu kebalikan yang di close dimana yang lebih bergerak itu adalah bagian yang lebih distal sedangkan yang proxima itu lebih fix atau tidak bergerak open kinetic dan close kinetic change disini kita bisa nanti disini kita lihat tadi mana otot yang bergerak disini kan otot yang bergerak sama-sama terima kasih kondriset tapi karena posisi yang berbeda yang satu close kinetic chain yang satu open kinetic chain maka berbeda mana apakah oligo terhadap inversio atau inversio terhadap terhadap yang akan bergerak sekarang kita coba untuk review sedikit otot-topot besar yang ada di ekonitas bawah disini saya mau teman-teman coba jawab otot yang namanya apa terus tertera origo dan inversionya ada di mana oke otot pertama ini ada yang tahu ini otot apa iliopsoas gak dengar sebenarnya juga agak lebih nyaring iliopsoas oke iliopsoas oke iliopsoas muscle itu kan ada dua tuh ada dua otot iliopsoan apa aja oke ada pesawat smile dan juga ada iliopsoas nah disini iliopsoas muscle iliopsoas mussel origonya disini untuk yang iliakus ada di iliakosa terus ada di anterior dan lateral surface atau anterior dan lateral kemukaan dari T12 sampai dengan A5 kemudian untuk yang selesiumnya ada di trokantor minor laser trokantor dan fungsinya untuk memplastikan hip selanjutnya ini adalah tracus femoris udah ada ini origonya ada di anterior inferior deliak spine kemudian insertionnya ada di tibial tuberosity fungsinya untuk apa untuk hip flexion dan juga knee extension sama ya ini juga to join muscle kayak si hamstring tadi kemudian yang selanjutnya ada salterius disini origonya ada di sias anterior superior iliak spine kemudian kemudian sampai dengan proximal medial aspek dari tibia disini fungsinya untuk mengkombinasikan antara hip flexion abduction lateral flexion dan juga knee flexion kemudian kemudian ada gluteus maximus disini gluteus maximus origonya ada di posterior sacrum dan ilium kemudian dia diagonal sampai dengan posterior femur distal posterior femur distal dan juga trokantor mayor dan sampai dengan iliopindal fungsinya untuk hip extension hip extension dan juga lateral rotasi kemudian ada gluteus medius dan gluteus minimus disini gluteus medius ada di bagian ilium juga kemudian sampai dengan lateral surface atau lateral dari trokantor mayor sedangkan gluteus minimus ini ada di dalamnya si medius itu juga dari ilium kemudian sampai dengan sama jadi dia tetapkan terbedanya ada yang mana yang lebih deep dan yang yang lebih superficial kalau disini yang lebih deep berarti yang minimus yang superficial adalah gluteus medius nah ini tadi ada hamstring ada tiga otot hamstring itu ada semimembranosus semitendinosus dan bisep femoris semimembranosus semitendinosus dan bisep femoris untuk semimembranosus disini semuanya itu origonya ada di ischial tuberosity , ya ischial tuberosity nah bedanya si bisep itu dia punya long head dan short head atau dia punya eh satunya panjang satunya pendek si bisep ini nah untuk yang long head dia origonya ada di ischial tuberosity dan short head ada di lateral lip of nea asiat kemudian insersionya ini sama-sama ke tibia kecuali si bisep si bisep ini insersionya ada di fibular head fungsinya adalah untuk ekstensi hip dan juga untuk memflexikan sini sama-sama untuk ekstensi hip dan memflexikan oke itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih semoga bisa dipahami ya agak ribet oke sekian baik ibu terima kasih atas pengopan materi yang telah diberikan pada pagi hari ini langsung saja kita akan masuk di sesi tangan jawab jadi untuk teman-teman silahkan raise hand dan bisa bisa juga ketik di kolom di kolom chat sambil menunggu teman-teman untuk bertanya mungkin dari mbak Andini ada yang ingin ditanyakan silahkan baik terima kasih mbak Karissa jadi untuk menunggu teman-teman yang lain mungkin saya dan mbak Karissa bisa sedikit ngobrol dengan ibu suci karena udah lama gak ketemu sama ibu terakhir kayaknya semis ter 2 praktikum vertebra dengan ibu masih kan gak bu tahun gak apa ya tahun berapa ya 2015 mungkin ibu oke baik ibu mungkin sedikit sharing aja sama ibu mengenai tema kita pada pagi hari ini itu kan tips and trick untuk memiliki orego insersio nah tadi ibu sudah menjelaskan dan saya sudah sedikit mengerti mungkin teman-teman di sini juga sudah mengerti namun ada sedikit pertanyaan bu kan tadi untuk membedakan insersionya dan orego itu kan kalau insersio dia lebih mudah bergerak maksudnya kalau kita memahami orego insersio itu kalau dari yang saya pahami dari ibu kita harus kayak harus menggerakkan sendiri terlebih dahulu untuk mengetahui orego nya yang mana insersio nya yang mana nah kan kalau misalnya ada gak sih bu sedikit tips and trick dari ibu yang biasa ibu gunakan selain menggerakkan anggota gerak kan contohnya tadi ada beberapa yang agak kalau misalnya digerakin kadang masih bingung ini insersio nya yang mana kalau dari ibu kira-kira ada gak bu rahasia sedikit untuk memahami orego itu yang mana insersio itu yang mana ya rahasia di antara kita kalau dari saya kayaknya sama sih mungkin lebih ke cara belajar kali ya kan kalau menurut saya itu kita masing-masing kita pasti punya cara belajar yang berbeda-beda dan kita tahu ada beberapa tipe pembelajar gitu ya ada yang sukanya tuh pakai video pakai ya lebih ke visual melihat sesuatu atau lebih suka baca lebih suka nulis lebih suka gambar kayak gitu nah pertama kita tahu dulu nih apa sih sebenarnya tipe kita kalau belajar gitu ya kalau saya sendiri itu tipenya adalah yang harus baca dan harus nulis gitu jadi kalau misalnya sesuatu saya harus baca dulu dan saya harus nulis entah yang mau disalin entah itu mau dirangkum pokoknya saya harus baca dan harus nulis nah jadi setelah itu jadi kalau misalnya mau belajar otot misalnya jadi saya harus baca dulu dari buku atau dari mana itu apa sih ototnya terus habis saya baca saya tulis dan saya gambar baru nanti saya ingat-ingat gitu jadi itu lebih ke cara belajar sih kalau misalnya kita kan kita sudah pernah nih belajar di kelas anatomi gitu kan jadi kita sudah punya basic knowledge gitu kita sudah punya pengetahuan awal itu ototnya apa namanya dan itu fungsinya buat apa nah untuk diperdalami lagi mungkin bisa lebih tahu cara belajarnya atau apa tipenya dan lebih sering diulasi karena kan semua ilmu itu kan emang butuh repetisi kan katanya itu practice not perfect atau practice make progression gitu ya jadi kalau misalnya kita lebih sering mengulang untuk tahu apa dimana ototnya nanti kita lebih hafal dan lebih ingat gitu sih kalau dari saya ya bagaimana Mbak Andi ini apakah cukup jelas dari tips dan rahasinya dari Ibu Suci ya sudah salah cukup jelas general ya tapi teman-teman yang lain ada ada yang punya gitu kan pasti setiap orang beda-beda nih saya belajarnya ada gak yang mau sharing kira-kira dari pribadi gimana sih yang lebih mudah caranya untuk menghafal atau memahami tetap sebuah otot mungkin teman-teman ada yang sharing belajarnya bisa di sharing disini teman-teman 60 orang loh ini banyak nih pasti semua beda-beda nih kalau Kak Nisa sendiri gimana kalau dari saya sendiri kalau dari saya sendiri sih pertama nyatet dulu bu nyatet terus baru dihafalin lagi di apa caranya dipelajarin lagi terus kalau udah dicatat dihafal terus diulang-ulang dari awal sampai akhir seperti itu sih sama ya sama-sama anak ada gak sih disini yang gak perlu nyatet jadi misalnya tipe-tipe yang visual kayak cuma perlu lihat aja nih gambarnya dan videonya udah langsung ingat ada gak kayak gitu oke di sini sudah ada dua orang nih yang resen itu ada dari Anissa sama Mas Nyo mungkin dari Mbak Anissa kira-kira ada yang mau disanyain kepada Ibu Suci silahkan Mbak Anissa baik Ibu Suci saya izin bertanya ya baik dari penjelasan Ibu tadi kan Ibu mencontohkan dari beberapa otot yang lumayan yang besar terus yang sering kita apa namanya yang lebih enak dilihat gitu maksudnya yang terlihat saya tuh ingin tahu untuk origo insersio di perotot ini tuh apakah hanya ada satu-satu atau ada yang memiliki dua origo atau insersio seperti itu dua origo dua insersio maksudnya maksudnya gimana tuh maksudnya dua origo dua insersio gimana ya jadi perotot itu apakah hanya memiliki satu origo atau satu insersio atau ada otot yang memiliki dua origo atau dua insersio gitu bu dua origo dua insersio kalau pengetahuan saya sih setiap orang pasti dia punya satu origo dan satu insersio tapi balik lagi ke tipe dari otot itu jadi kan gak semua otot itu punya tipe yang panjang kita lihat oke jadi tergantung dari ototnya itu sendiri ya iya jadi misalnya jadi jadi maksud maksudnya anisa ini dua ini dua titik gitu ya jadi misalnya satu otot dia tuh punya percabangan dua titik origo sama insersio gitu ya benar bu ini kelihatan gak nih terlihat bu nah jadi punya satu satu tapi tergantung lagi dari tipe arrangement atau tipe dari ototnya jadi kan gak semua itu otot itu tipenya kayak si bisep ya yang cuma punya satu tendonnya tuh jelas gitu ujung ke ujung gitu tapi ada juga otot-otot yang triangular misalnya jadi dia kayak bentuk segitiga bawahnya tuh lancip atasnya tuh lebih lebar gitu nah jadi tuh lebih dikembalikan lagi ke apa sih tipe dari arrangement dari ototnya apakah dia itu panjang atau dia itu kayak kipas gitu-gitu tapi basically dia pasti punya satu origo dan satu insersio kayak misalnya tadi si hamstring aja gitu ya misalnya hamstring tadi meskipun si bisep long head dan short head kan itu bisep kan satu otot nih tapi semua itu dia tuh dua karena dia punya satu yang punya long head sama yang short head long head sama short head itu beda di titik titik perlekatannya yang long head itu titiknya satu dimana yang short head itu dimana tapi tetap dia punya satu gitu maksud gak sih maksud saya kayak gini nih bisa femoris meskipun dia tuh punya long head sama short head dia tetap tetap ada di ischial tuberosity gitu dan hamstring tadi kan meskipun dia tuh hamstring kita ngeliatnya dia punya dua origon punya dua origon nih eh punya dua insersio nih ada di tibia sama di fibula gitu tapi sebenernya cuma satu karena kan hamstring kan sebuah kelompok otot dan dia punya tiga jenis nah yang si bisepnya ini insersionya ada di fibula yang si semitendinosus tuh insersionya ada di tibia gitu nah beda dengan si gluteus nih dia tetap satu titik satu titik cuman dia karena bentuknya tuh bukan kayak si apa bukan kayak si bisep yang lurus visiform tapi dia kayak kipas strepidius gitu jadi dia lebih meng-cover banyak permukaan otot baik gitu baik jadi tergantung dari tipe otot itu sendiri dan dimana dia melangkapnya seperti itu ya oke terima kasih ibu atas jawabannya oke sudah sudah terjauh ya mbak bisa baik selanjutnya dari mas Mio mungkin boleh punggang mas pendis persilakan untuk bertanya baik terima kasih maaf ya tidak on cam sama banget loh gak liat muka Mio coba dong di on cam aduh sebentar yuk Mio bisa yuk yuk bisa yuk sudah terlihat sudah sudah ganteng jadi pertanyaannya seberapa penting sih bu memahami origo insensio meskipun misalnya kita tidak begitu paham insensio origo tapi kita tahu letak dan nama anatomi dari masing-masing otot apakah dengan kita memahami origo insensio itu menjadi benefit kita dalam yang pertama pengaplikasian kino-sia tapping dalam memberikan massage dalam penempatan pet tense misalnya atau dalam memberikan program latihan nantinya terima kasih oke terima kasih Mio sebenarnya enggak ada sih enggak penting pasti akan lebih bagus kalau kita bisa exactly tahu misalnya otot ini beneran nempel di tulang ini dan sampai di tulang ini cuman tadi yang saya sudah sampaikan tadi kalau kita tahu konsepnya tadi konsepnya itu insensio itu mana lebih movable mana yang lebih fix itu juga lebih akan memudahkan kita sebenarnya tadi dikatakan si Mio kalau misalnya kita tahu dimana letaknya kita bisa pakai nanti misalnya untuk taruh tapping atau untuk pasang tense kayak gitu tapi tidak perlu untuk boleh kecil hati kalau misalnya kita enggak tahu exactly dimana tempat misalnya bisep itu ada di humerus tulang bagian kayak gitu kita enggak pasti kita enggak sedetail itu gitu cuma kita tahu kalau bisep itu karena dia pasti 1001 sendi berarti dia ada di bumerus sama ada di tangan bawah gitu itu kita sudah punya dasar untuk pakai itu di treatment atau di eksersis yang mau kita kasih ke asian kita misalnya kayak gitu selain itu kita juga bisa kalkasi ya sebenarnya untuk tahu dimana dia itu berada kita bisa mengikuti nih kalau kita kontraksikan tadi kan kita tahu nih ada length tension relationship kapan sih si otot ini bisa punya kontrak yang optimum misalnya kita fleksikan si elbow misalnya kita lupa nih dimana ya dia oh kita kontraksikan aja nih elbow kita terus kita ikuti deh dimana dia tension yang masih terasa kalau kita kontraksikan si elbow kita itu jadi kalau kita bilang gak penting itu gak juga tapi kita tahu kita cukup tahu dulu konsep gerak kerja atau ini gimana itu nanti akan lebih mudah kayak gitu sih Mio kalau di saya gimana Mio udah terjawab gak sudah terima kasih banyak Bu Sucing selamat selamat oke kembalikan ke kari oke ibu karena disini belum ada yang bertanya lagi mungkin saya ibu yang akan bertanya jadi kan tadi ibu membahas kalau bahwa armstring itu dalam satu kali ototraksi ada otot yang memanjang dan ada otot yang memendak ya ibu nah pada saat memanjang otot yang memanjang memendak itu apakah membuat resiko tinggi kena adanya cedera ibu oke ya ya jadi kayak kita tahu nih ada cedera yang paling sering ya di otot hamstring yaitu hamstring strain injury gak sih hamstring strain injury nah itu berkaitan dengan si kontraksi si hamstring ini jadi hamstring injury itu kan strain atau dia perobelkan otot di otot hamstring yang biasanya terjadi pada pada pemain lapangan kayak misalnya pemain bola terus kalau di 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 rugby terus america futbol yang mana dia tuh tipenya non-contact injury atau injuri yang bukan karena ter ter-contact sesuatu atau bukan karena misalnya kayak bukan karena tabrakan bukan karena jatuh gitu ya jadi itu non-contact injury karena dia terjadinya paling sering itu ketika di fase ketika si hamstring ini kontraksinya adalah eksentrik gitu jadi ketika si hamstring ini kontraksinya eksentrik kan dia harus apa namanya membawa beban yang banyak gitu ya dimana dia harus mendeselerasi atau istilahnya mempertahankan supaya ekstensinya sini itu tidak terjadi secara cepat gitu ya jadi dia bisa smoothly ekstensi gitu nah pada fase inilah dia lebih sering kena cedera yaitu pada fase swing phase jadi kalau misalnya kita lari itu kan kita flexi itu ada flex fase mau kaki mau menyentuh mau menyentuh tanah lagi atau mau feel contact lagi nah pada fase itu sering terjadi cedera gitu karena dia kontraksinya si hamstringnya kontraksi eksentrik gitu jadi dia masih flex ini tapi dia juga ekstensi hip terus dia mau menuju ke heel contact kayak gitu jadi emang to join muscle meskipun dia itu lebih benefit ketika dia digunakan yang salahnya itu berkontraksi yang salahnya ekstensi tapi kalau misalnya dia kelebihan banyak beban atau lebih banyak force yang dia keluarkan untuk sebuah aktivitas maka itu bisa meningkatkan resiko dia jadi cedera yaitu yang kita lebih sering sebut dengan hamstring hamstring strain injury oh ya baik jadi melanjutkan pembahasan dari Faris nah mungkin kalau untuk ada gak pemeriksaan yang spesifik untuk mengetahui bahwa hamstring ini ada permasalahan atau di hamstring injury sejauh yang saya coba cari untuk pemeriksaan spesifik jadi kan kalau kalau misalnya shoulder gitu ya kita punya pemeriksaan spesifik untuk lihat ketau apakah ini itu kenanya di otot atau kenanya di sendi tapi kalau untuk si hamstring sejauh ini belum ada pemeriksaan spesifik yang menunjukkan oh dia ini hamstring injury tapi biasanya itu mudah untuk diketahui karena yang pertama tadi untuk etiologinya pasti dia karena tuh karena high force atau karena aktivitasnya membutuhkan banyak sekali tenaga gitu kayak misalnya tadi hari atau pas olahraga jadi dia gak mungkin tidak karena hal-hal yang ringan kayak misalnya cuman duduk berdiri aja langsung hamstring injury itu gak gitu jadi karena pertama etiologinya dulu karena apa kemudian yang selanjutnya tuh biasanya tuh asli itu akan bilang tiba-tiba kita lihat kronologinya tadi ya kronologinya kenapa terus ya dilanjutkan dengan pemeriksaan yang lainnya kayak misalnya pemeriksaan spesifik kayak palpasi terus kita lihat nyerninya gimana terus kekuatan yang gimana fleksibilitasnya gimana kayak gitu jadi gak ada khusus misalnya misalnya A untuk si hamstring injury gitu tapi ada questionnaire juga nanti kalau misalnya kita tahu oh dari historinya sih kayaknya hamstring injury gitu jadi kita mau pastikan kita bisa pakai questionnaire yang namanya fungsional hamstring questionnaire buat akut fungsional acute hamstring injury questionnaire itu bisa pakai itu jadi untuk spesifik ya untuk pemeriksaan hamstring injury ini sendiri jadi gak ada misalnya pemeriksaan A untuk hamstring injury itu gak ada jadi kita bisa lihat kita bisa tentukan dia hamstring injury atau enggak itu dari tadi historinya apa terus kita juga bisa cek kayak misalnya nyeringnya gimana terus kekuatan ototnya gimana fleksibilitasnya gimana karena itu yang menentukan oh misalnya strainnya itu menurun nih dari kedua sisi beda gitu terus misalnya fleksibilitasnya misalnya dia harusnya SLR itu bisa 80 derajat tapi kok dia gak bisa terus knee active knee extensionnya juga gak bisa semaksimal yang laki sebelahnya dan kalau dipalpasi kok ada tenderness ada nyeri kemudian kok kayak ada bagian yang ruptur gitu nah itu bisa menentukan apakah dia injury atau enggak oke terima kasih banyak ibu atas jawaban yang sangat membantu bagi kita oke ibu disini ada pertanyaan lagi dari Syarif ini izin bertanya ibu apakah besar atau ukuran tendon dipengaruhi oleh masa otot atau ukuran ototnya bu ukuran tendon dipengaruhi oleh masa otot atau ukuran tendon maksudnya seberapa bisa tendon itu ya wait saya belum pernah baca sih tentang apakah sebuah tendon itu bisa dipengaruhi oleh masa otot atau enggak tapi mungkin mungkin ya mungkin karena si otot tendon ini adalah ujung dari sebuah otot maka kalau misalnya si masa otot bertambah atau misalnya orang-orang yang sering latihan pembebanan orang-orang yang mau six pack yang mau bentuk bodybuild bodybuilder kayak gitu itu kan dia membesar ya si masa otot kontraktilitasnya oh wait kontraktilitas itu kan bisa membesar kalau tendon sepertinya enggak sih soalnya kenapa tendon soalnya beda nih ya tendon sama tendon sama apa sih namanya apa yang tengah-tengah itu kalau kita sebut kontraktil muscle belly gitu ya beda antara tendon sama muscle belly jadi kan kalau muscle belly itu kan mayoritas itu dibentuk oleh jaringan kontraktil yaitu jaringan protein akin dan myosin gitu dimana itu bisa tuh bertambah banyak kalau kita kayak banyak olahraga terus nanti dia akan ya kayak orang-orang yang kita lihat yang gede-gede badannya itu lah ya gitu tapi kalau tendon sepumahaman saya karena dia itu bukan jaringan kontraktil artinya dia itu termasuk yang passive tension jadi dia bukan jaringan kontraktil sehingga mungkin tendonnya tidak akan ikut membesar gitu jadi tendonnya tetap sama cuman ototnya yang berbeda cuman mungkin kemampuannya aja mungkin untuk menahan tension itu lebih besar gitu jadi kayaknya kalau dilihat dari strukturnya karena dia itu bukan kontraktil maksudnya meskipun dia itu tendon cuman dia lebih ke passive passive tension itu tadi yang saya bahas passive tension makanya dia mungkin tidak akan lebih membesar ketika si masa otot yang ada di muscle belly itu membesar mungkin ya cuman saya belum pernah baca mungkin nanti kita bisa cross-check lagi apakah asum saya benar atau salah gitu syarif thank you tadi pertanyaan dari mas syarif oh ya udah dijawab baik ibu terima kasih mungkin ini ada pertanyaan dari anak-anak kami sendiri ibu itu ada mas azari silahkan azari baik terima kasih moderator ibu bisa bertanya ketika melakukan masas atau merilis alfot itu perlu diperhatikan enggak origoda insert viewing dan ada berapa teknik untuk melakukan masas ini terima kasih oke thank you lupa dani saya masas ya kayaknya kalau masas emang kita perlu tahu sih dimana dia letak origoda dan kita juga harus tahu bentuk dari otot itu apa jadi tadi kayak saya sudah show tadi ada otot yang memanjang ada yang diagonal gitu kan nah kan masas itu kan sebenarnya basicnya untuk merilis merilis untuk meriliskan si otot gitu jadi kalau misalnya kita tahu dimana letaknya maksudnya dimana perleketannya kayak misalnya bisep aja gitu kalau misalnya kita enggak tahu nih dimana oligodis resiunya terus kita mau kita mau rilis bisep eh yang rilis malah si otot resep misalkan jadi kan aneh gitu ya jadi memang kita harus tahu dimana oligodis resiunya terus untuk tipe-tipe masa saya agak lupa sih cuman kalau rilis itu memang ada yang rilis dia sesuai dengan jalur ototnya artinya dari oligodis resiunya ataupun sebaliknya ataupun bisa tegak lurus atau horizontal dari si ototnya itu jadi kita emang harus tahu dimana oligodis resiunya dan juga harus tahu tipe ototnya ini apakah dia bentuknya itu trapezius atau itu diagonal atau fusiform atau yang lainnya kayak gitu jadi untuk massasnya itu penting untuk mengatakan cuman untuk dari mana massasnya itu tidak spesifik apakah dari oligodis atau yang harus jadi uligodis karena basically kita emang mau merilis gitu ya jadi selama kalau sepano saya selama kita rilisnya itu di ototnya di bentuk ototnya nah itu ya kita bisa tepat untuk kasih dia massas baik bu bagaimana Azari baik bu terima kasih jawabannya cukup jelas oke apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya atau kita perlu disusulkan pada pagi hari ini mengenai OJT Tio teman-teman peserta mungkin dari teman-teman kalau tidak bertanya atau ada yang mau sharing tentang pengalamannya memahami antara origo dan insersium mungkin teman-teman iya nih mana sih orang siapa yang kemarin kini ada habis ikut olimpiade menang itu olimpiade anatomi bukan sih dari Himafi siapa yang ikut ya mungkin teman-teman yang habis ikut olimpiade nih pasti dia belajarnya lebih ekstra dan lebih punya cara-cara tersendiri gitu mungkin bisa sharing juga nih gimana sih caranya belajar anatomi terus menang olimpiade gitu siapa kemarin yang ikut saya cuma lihat sepintas cuman gak merhatiin ini ada Mbak Anissa Syahnas mungkin bisa sharing gimana nih caranya buat ngakalin anatomi atau mungkin pernah belajar origen sesuai yang mungkin udah dimengerti silahkan Mbak Anissa terbanggil ya jadi kalau dari saya sendiri untuk belajar anatomi itu intinya kalau dihafal juga tuh pasti gampang yang penting itu dipahami sama yang penting itu harus melihat juga bentuknya kayak apa jadi kalau udah paham tau ini tempat-tempatnya juga untuk pengalaman origo institution ini saya belajar tuh udah lumayan lama karena ada ikut anatomi keletan dari kakak-kakaknya juga disitu sudah dibahas-bahas pertamanya juga saya gak paham ini gimana sih cara bedainnya origo institution tapi lama-lama kalau dipahami lagi pengertiannya gimana kita memperhatikan dari gerak ototnya itu itu paham sih kayak gitu jadi yang penting untuk origo institution itu pertama kita harus tahu banget dimana letak ototnya dan paham bagaimana juga bentuknya dan disitu nanti sudah paham sudah tahu dimana letak ototnya disitu kita akan paham dengan sendirinya mengenai origo institution mungkin dari anak-anak anatomiker sendiri yang sudah kita sebelajari karena masih banyak yang bingung tapi sebisa mungkin kita lebih pahami lagi nanti anatomi apalagi ototnya nanti disitu pasti tahu kok nanti gimana origonya itu gimana insensionya itu gimana kalau dari aku sih cara belajarnya itu yang penting dipahami sama kita tahu bagaimana bentuknya dari otot atau suatu apa mungkin atau dan lain-lain seperti itu oke mantep nih jadi emang ya kita gak bisa sekali sih kalau untuk belajar mungkin teman-teman yang masih awal-awal tuh suka apa stressful gitu ya gimana nih susah banget gitu ya tapi ya namanya juga baru pertama kita juga tahu kan si sistem kita kan kalau belajar kan pasti kita lagi membangun membangun hubungan antara sistem saraf gitu ya dimana koneksinya tuh akan lebih tebal akan lebih cepat kalau kita lebih banyak pengulangan itu juga buat remender sih buat saya jadi emang gak ada yang gak mungkin dan gak ada yang gak susah kalau kita sering belajar dan sering mengulang-ulang apa yang kita belajar seperti itu teman-teman tips dari Mbak Anissa terus dari Ibu juga ya Bu mengenai Oregon Sersio kan sekarang Ibu lagi sekolah nih Bu di mengambil S2 ya Bu ya nah untuk sekarang Ibu tuh pada saat belajar atau pada saat di kampus dosennya tuh memang masih ada membahas Oregon Sersio atau bagaimana Bu gak ada sih sejujurnya sejujurnya saya gak ada gak ada kuliah yang kayak kita kan basic maksudnya bahas fisiotrack banget gitu jadi lebih ke apa ya lebih ke praktikal gak praktikal juga sih lebih ke konsep-konsep kalau misalnya nanti di klinis itu kayak mana jadi gak sudah gak belajar yang kayak tadi anatomi itu udah enggak sih cuman kalau jadi pengalaman saya waktu itu adalah mau riset jadi waktu itu lagi belajar gimana sih caranya menempatkan sebuah marker gitu ya sebuah marker di di mi di mi gitu kan nah itu juga jadi tantangan gitu karena saya adus palpasi gimana sih tulangnya tuh mana gitu dan ada temen saya yang bilang gampang loh caranya kamu tinggal coba aja nih kamu palpasi si iliotibial band dari atas ke bawah atau dari orio ke insensiunya terus kayak oh iya ya jadi jadi tuh lebih ke apa ya jadi bukan belajar di kelas tapi emang kayak gak kesinggung aja dikit-dikit sama temen-temen gitu jadi gak yang belajar di kelas dan ya saya lupa jadi saya harus buka lagi oh oh itu ya oh disitu kayak gitu cuman mungkin beda ya kalau misalnya nanti di kampus lain mungkin dia ada bensi kayak gitu tapi kalau disini gak oke mungkin ibu tidak membahas ya mungkin ini mas Minyu ada yang ingin bertanyakan lagi ya saya izin bertanya oke silahkan mungkin panikam lagi boleh oke nanti lain waktu aja yang anggilnya mengenai mengenai origo insensio pada materi ini ini kan anggota gerak bawah jadi pertanyaannya itu bu kalau kita ketahui kan otot itu memiliki berbagai jenis ya ada otot rangka otot polos sama otot jantung kalau tidak salah nah apakah insersio origo itu hanya berlaku pada otot rangka saja muskuloskeletal atau pada otot jantung itu juga ada origo insersionya bu gitu menarik sih oke oke terima kasih pertanyaannya sangat menarik otot polos origo insersio oke nah seperti yang tadi kita bahas di awal kenapa kita perlu tahu origo insersio khususnya di muskuloskeletal karena kita tuh mau tahu gimana sih dia berkontraksi gitu ya jadi kan tadi kan kontraksi otot muskuloskeletal tuh membuat dia memendek dan ketika dia memendek itu dia butuh melekat diantara dua poin gitu ya makanya kita baca origo insersio nah gimana kalau misalnya di otot polos dan otot jantung sepertinya dia gak punya origo insersio menurut saya karena dia gak perlu untuk memendek di satu sisi supaya dia bisa menggerakkan yang lainnya jadi kan kalau otot polos itu kan lebih banyak di pembuluh darah gitu ya yang mana dia apa di pembuluh darah supaya darah yang bisa mengalir gitu dan juga di jantung untuk mengontrasikan si otot jantung tapi karena saya belum pernah baca origo insersio di otot jantung dan otot polos mungkin nanti kita bisa cari sama-sama ya tapi sejauh ini ya untuk di muskuloskeletal aja yang ada origo insersionya karena tadi kita perlu tahu mana bagian yang paling movable dan mana bagian yang paling stabil untuk menentukan mana otot yang berkerja kayak gitu Mio masuk gak? jadi perasaannya Bani apakah? ya bisa diterima Bu terima kasih dari peserta lain apakah ada pertanyaan? Atau mungkin Pak Hidra berbagi cerita mengenai origo insersio Pak Aduh 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 Pak Hidra masih ya Aduh Terpanggil Bu Suci Yang lebih senior yang lebih banyak pengalaman klinis ini saya setuju dengan apa yang telah disampaikan Mbak Suci tadi dari awal sampai akhir juga saya mengikuti yang telah disampaikan jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar terkait dengan anatomi khususnya origo dan insersio ya poin-poinnya kan sebelum Mbak Suci masuk ke sana kan banyak tuh ya tipe dari muscle kontraksinya ya terus kemudian bentuk dari ototnya sendiri ya terus kemudian gerakannya ya yang paling utama sih sebenarnya adalah ketika teman-teman belajar terkait dengan anatomi khususnya otot ya maka teman-teman harus hafal dulu namanya ya lokasinya terus kemudian gerakannya gerakuan apa dia primer untuk gerakan ke arah mana ya sudah dijelaskan lah pokoknya teman-teman yang lain juga Sanas dan teman-teman yang lain sudah menjelaskan poinnya adalah kamu harus tahu dulu ototnya di mana terus kemudian dia menggerakkan arahnya kemana biar kita ada bayangan jadi karena tadi kan dijelaskan oleh Mbak Suci dia melewati satu persendian gitu jadi kalau kita misalnya mencoba untuk melakukan gerakan fleksi elbow ya sementara kita sudah tahu dia melewati antara dua persendian otomatis kita akan tahu nih kalau misalnya pada otot bisep ya pada elbow ini kan terjadi pergerakannya yang tadi dikatakan bahwa insersionnya itu yang lebih movable yang lebih banyak bergerak gitu maka secara otomatis ketika kita melakukan gerakan fleksi elbow ya yang insersionnya itu pasti melekat di otot atau di tulang melekat di tulang yang ada di bawah dari sendi elbow itu ya otomatis kalau enggak ulna ya radius coba kita lihat lagi gitu dengan mengkombinasikan ya harapannya karena kita enggak bisa lihat langsung gitu ya maka teman-teman bisa buka aplikasi ya kan sekarang banyak ya yang teman-teman kita buka juga kemarin visible anatomy itu bisa dikombinasikan jadi sambil kamu buka aplikasinya coba kamu lakukan pergerakan oh ya juga ya yang bergerak itu adalah insersio yang lebih banyak terjadi pergerakan itu adalah insersio sedangkan yang lebih cenderung diam itu adalah origo maka akan lebih mudah kalau saya belajarnya seperti itu ya mungkin agak sedikit berbeda kalau yang suka nulis suka gambar kalau saya suka melihat ya saya lebih masuk ketika mengkombinasikan antara praktek dan melihat dari aplikasi atau gambar itu perbedaannya maka kata Bu Suci tadi teman-teman harus mengetahui dulu kamu itu lebih tajamnya dimana apakah menulis atau menggambar karena setiap orang itu berbeda dan pasti teman-teman akan lebih maksimal ketika teman-teman sudah mengetahui gimana cara yang terbaik yang bisa teman-teman berikan mungkin itu teman-teman ya selvinya sudah dijelaskan semua dan saya juga ikut belajar juga itu Bu Suci terima kasih Pak Hendra mantap baik terima kasih kepada Pak Hendra atas pengalaman yang telah diberikan mengenai fungsinya untuk mengetahui origo dan interview baik kepada teman-teman apakah ada pertanyaan lagi untuk teman-teman jangan lupa aksen aksennya ada di kolom chat baik karena sudah ada yang tidak bertanya kita tutup sharing untuk pada pagi hari ini namun sebelum ditutup kita ke acara berikutnya adalah dokumentasi kepada para peserta dimohonkan untuk bisa on cam untuk kita melakukan dokumentasi dan kepada panitia bertugas saya persilahkan wow banyak ya 7 orang seneng deh saya terima kasih terima kasih